. Bricks Plus Fashion Summit di Moskow, Rusia, merupakan agenda fashion show yang terbilang lain daripada yang lain. Pasalnya Bricks Plus Fashion Summit digelar saat Perang Rusia-Ukrania masih berlangsung. Undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai negara termasuk negara Indonesia. Bricks Plus Fashion Summit diadakan di sekitar kawasan Kremlin yang indah dan bersejarah. Bricks adalah kepanjangan dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Diketahui Brazil, Rusia, India, dan China adalah negara-negara yang masuk 10 terbesar dunia dalam hal populasi, luas wilayah, dan GDP. Organisasi non-politik ini menjadi salah satu aliansi yang efektif bagi Rusia menggalang dukungan untuk operasi militer di Ukraina. Bricks dibentuk tahun 2010 namun baru menjadi pembicaraan luas ketika menggelar summit di Afrika Selatan tahun ini, di tengah Perang Rusia-Ukraina yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bricks mewakili 27 persen tanah dunia, 42 persen dari populasi dunia. Untuk diketahui, Rusia dan China, selain Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis memiliki hak veto di PBB. Lima negara inilah yang mengendalikan arah dinamika politik global sejak Perang Dunia Kedua. Bricks, seperti halnya NATO, terus memperluas jumlah keanggotaan. Per 1 Januari 2024, Argentina, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Mesir, dan Uni Emirat Arab akan menjadi anggota penuh. Dan Bricks berubah menjadi Bricks Plus. Indonesia, yang menganut politik bebas aktif, untuk saat ini belum menyatakan ikut. Kerjasama antaranggota Bricks memiliki cakupan sangat luas, mulai dari kerjasama investasi, mata uang dan bahkan budaya. Bricks Plus Fashion Summit termasuk dalam bagian itu. Negara-negara Bricks Plus, terlebih Rusia, ingin memberitahu dunia bahwa Amerika Serikat, AS, dan sekutunya di Eropa, tidak boleh terus mendikte warga dunia tentang apa yang baik, apa yang cantik, apa yang etis, dan apa yang benar. Politik memang tidak tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang kuat. Terima kasih telah menonton!